Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Kami dari gugus tugas Pencegahan, pengendalian, dan penanganan COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan update Sabtu 22 28 Maret 2020 Tentang COVID-19 di Kalimantan Selatan Saat ini orang dalam pemantauan Berjumlah 1.079 orang Hal ini menunjukkan semakin masifnya Kawan-kawan di 13 kawain kota Untuk melakukan pemantauan Terhadap orang-orang yang riwayatnya berasal dari daerah terjangkit Baik yang ada gejala maupun tidak ada gejala Dan dilakukan pemantauan atau isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing Dengan pemantauan dari tenaga kesehatan keobatan kota Kemudian pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di rumah sakit umum daerah Ulin Sebanyak 10 pasien Dan yang positif masih dirawat juga di rumah sakit umum daerah Ulin Kematian tidak ada di rumah sakit umum daerah Ulin Terima kasih Kemudian juga kami ingin informasikan terkait dengan kondisi terkini Pasien dalam pengawasan yang ada di rumah sakit umum Ulin Yang pertama Pasien Ulin 10 Laki-laki 41 Rujukan dari martapura Kondisinya masih ada batuk Dan masih ada sesak nafas Kemudian masih dalam kondisi yang juga agak lemah Kemudian Ulin 11 Laki-laki 51 Rujukan banjarmasin Ini pada hari kelima masih ada batuk dan masih ada sesak Kemudian dalam perawatan kadang diperlukan osigen Dan kadang tidak tergantung keperluan Selanjutnya Ulin 12 Wanita 51 tahun Rujukan banjarmasin Ini adalah perawatan hari kelima Kondisi masih lemah Masih ada batuk Kemudian Ulin 13 Laki-laki 23 tahun Dari Rujukan Tabalong Perawatan hari ke-6 Kondisinya baik Ulin 17 Wanita 35 tahun Rujukan hulu sungai selatan Pada perawatan hari ke-4 Kondisinya juga bagus Sedangkan Ulin 18 Yang masuk kemarin Ini adalah hari yang kedua dalam perawatan Rujukan dari banjarmasin Kondisinya sudah mulai membaik Kemudian Ulin 19 Wanita dengan usia 33 tahun Asal Rujukan Banjarbaru Yang juga kemarin Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ulin Kondisinya juga sudah mulai membaik Kemudian selanjutnya Ulin 20 Yang pada pagi tadi Masuk Laki-laki 66 tahun Dari Rujukan Banjarbaru Ini ada riwayat perjalanan Kederaan Bandung Dan juga post stroke Kondisinya saat ini juga Mulai membaik Kemudian Ulin 21 Anak Laki-laki Usia 4 tahun Pagi tadi juga Baru masuk Rujukan Banjarmasin Masih dalam perawatan Terdapat batuk Dan Penomonia ringan Dan yang terakhir Ulin 22 Juga Seorang Balita Laki-laki 1 tahun Pagi tadi juga Masuk Ini dalam perawatan Kondisinya juga masih Dalam kondisi batuk Dan juga Penomonia ringan Itulah adalah Kondisi-kondisi PDP Atau pasien dalam Pengawasan Yang Saat ini Dilawat di rumah sakit Umum daerah Ulin Banjarmasin Kemudian kami juga Akan menjawab Beberapa pertanyaan Yang disampaikan oleh Teman-teman Wartawan Yang Masuk di Redaksi Atau Di Gugus tugas Yang pertama Pertanyaannya Apakah Saat ini PDP yang dikasal Termasuk lokal transmisi Atau K-input case Sampai saat ini Kita memang Belum menemukan Lokal transmisinya Oleh karena itu Kita masih melakukan Tracking Pada Pasien yang Terkonfirmasi Positif Terkait dengan Kontak-kontak Yang Apa Yang terjadi Pada Konfirmasi Yang positif Tersebut Nah Terkait dengan Kapan rapid test Kita mulai Lakukan Hari ini Sudah kita Mulai Lakukan Terutama Sebagai Bagaimana yang kita Sampaikan pada Kemarin Pada sore Kemarin Bahwa Kita lebih Utamakan Atau Prioritaskan Pada orang-orang Dengan Pemantauan Yang Ada gejala Klinisnya Kemudian Juga Ada pertanyaan Dari teman-teman Apakah Jurnalis Perlu dimasukkan Dalam Daftar rapid Ini Bukan Terkait dengan Siapa Tetapi Tentu Tentu Saja Sesuai dengan Kriteria yang Telah kami Sampaikan Yaitu Orang Dengan Pemantauan Yang Dutamakan Yang Memiliki Gejala Klinis Kemudian Tadi Yang kami Sampaikan Juga Adalah PDP Dan Termasuk Kontak Jadi Tidak Terkait Dengan Profesi Rumah Sakit Terujukan Tambahan Sudah bisa Dipakai Tentu Saja Akan Kami Manfaatkan Tergantung Bagaimana Eskalasi Rujukan Yang Ada Untuk Saat Ini Memang Fungsi Lebih Banyak Diutamakan Pada Rumah Sakit Umum Dar Ulin Sebagai Rujukan Utama Apabila Nanti Dibutuhkan Maka Sesegeranya Akan Diaktifkan Sesuai Dengan Eskalasi Kasus Atau Mohon maaf Bukan Kasus Tetapi Pasien Dalam Pengawasan Atau Rujukan Nah Ada beberapa Pertanyaan Juga Dari Teman Teman Bahwa Dikatakan Bahwa Terjadi Peningkatan Peningkatan Bik PDP Maupun ODP Oleh Karena Itu Tadi Kami Sudah Sampaikan Terkait Dengan Beberapa Kondisi Terutama Pada Pasien Dalam Pengawasan Yang Baru Masuk Terutama Tadi Yang Kami Sebutkan Mulai Dari Ulin 18 Sampai Yang Terakhir Ulin 22 Selanjutnya ODP Dikalsel Sudah Tembus Sampai Seribu Orang Apa Langkah Kegus Tugas Langkah-langkah Yang Dilakukan Kegus Tugas Ini Merupakan Sebuah Upaya Tracking Yang Dilakukan Oleh Kegus Tugas Baik Di Provinsi Maupun Kewatan Kota Kemudian Saat Ini Kami Juga Sedang Menyiapkan Karantina Khusus Terutama Pada ODP Dengan Gejala Ringan Dan Akan Ditempatkan Di Suatu Tempat Nanti Yang Sudah Kami Persiapkan Ada Beberapa Tempat Yang Sudah Menjadi Tempat Untuk Persiapan Itu Saat Ini Kita Sedang Melakukan Persiapan Persiapan Kemudian Juga Melakukan Apa Namanya Berbagai Prosedur Atau Protap Yang Dibutuhkan Dalam Upaya Kita Melakukan Karantina Khusus Tentu Saja Ini Harus Dilakukan Sosialisasi Terlebih Dahulu Kepada Masyarakat Kita Ini Adalah Upaya Yang Lebih Masif Dalam Upaya Kita Memutus Rantai Penularan Dengan Memutus Rantai Penularan Cepat Dengan Mengkondisikan Seperti Ini Kita Berharap Rumah Sakit Tunjukkan Tidak Terlalu Terbebani Dengan Gejala Gejala Yang Ringan Sebagaimana Kita Ketahui COVID-19 Ini 80% Menyebabkan Gejala Gejala Klinis Yang Ringan Kemudian 20% Sedang Dan Berat Dan 5% Yang Kritis Oleh Karena Itu Yang Kita Akan Optimalkan Tentu Saja Di Rumah Sair Wujudan Yang Terkait Dengan Orang Dengan Gejala Sedang Sampai Dengan Berat Terutama Yang Diproteskan Kepada Orang Tua Selanjutnya Sampai Kapan Terkait Dengan Status Tanggap Darurat Sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188 Titik 44 Garis Miring 200 Garis Miring KUM Garis Miring 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Di Sana Masa Atau Jangka Waktu Dari Tanggap Darurat Antara Tanggap 18 Sampai Dengan Tanggap 31 Maret Namun Jika Belum Memungkinkan Maka Ini tentu saja Akan Diperpanjang 14 hari Misalnya Tentu saja Ini nanti Dilakukan Identifikasi Dan Analisis Oleh Gugus Tugas Apakah Ini Diperpanjang Atau Seperti Apa Tentu saja Nanti akan Kami Sampaikan Sesuai Dengan Analisa Dan Identifikasi Yang Dilakukan Oleh Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya Apakah Penambahan APD Belum Diperlukan Untuk Poskesma Saat Ini Kita Memang Sudah Mendistribusikan Alat Pelindung Diri Sesuai Dengan Fungsi Dan Jenis Yang Dibutuhkan Oleh Teman-teman Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Oleh Karena Itu Tentu saja Yang Menjadi Prioritas Kita Adalah Teman-teman Yang Secara Langsung Melakukan Tugas-tugas Penanganan Terhadap Pasien-pasien Apakah Itu ODP Dengan Gejala Sedang Dan Berat Gejala Sedang Maupun Yang Dengan Pengawasan Dengan Gejala-gejala Yang Sedang Dan Sampai Dengan Berat Dan Juga Tentu saja Yang Terkonfirmasi Nah Itulah Beberapa Hal Yang Kami Sampaikan Dan Juga Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Teman-teman Wartawan Atau Teman-teman Lainnya Yang Masuk Ke Sekretariat Atau Redaksi Redaksi Gugus Tugas Demikian Yang Dapat Sampaikan Sekali Lagi Kami Menghimbau Kepada Semua Terutama Warga Banua Saat Ini Teman-teman Kita Para Petugas Kesehatan Para Dokter Perawat Dan Tenaga-tenaga Kesehatan Lainnya Saat Ini Sedang Berjuang Untuk Melakukan Tugasnya Menangani COVID-19 Di Kalimantan Selatan Oleh Karena Itu Semua Pihak Semua Kita Dengan Cukup Berdiam Diri Saja Di Rumah Oleh Karena Itu Dengan Melakukan Berdiam Diri Di Rumah Kecuali Sesuatu Yang Diperlukan Di Luar Ini Adalah Sangat Membantu Kemudian Yang Kedua Jaga Jarak Dan Yang Ketiga Berlaku Hidup Bersih Dengan Selalu Cuci Tangan Pakai Sabun Atau Menggunakan Hand Saritaser Dan Apabila Terpaksa Juga Harus Keluar Dan Bertemu Dengan Kerumunan Misalnya Maka Kami Berharap Gunakanlah Masker Tetapi Tentu Saja Bantuan Yang Sangat Sangat Diperlukan Saat Ini Adalah Kita Semua Berdiam Berdiam Rumah Untuk Menghindari Atau Mencegah Terjadinya Transmisi Kepada Orang Lain Demikian Yang Sampaikan Sekali lagi Marilah Kita selalu Berdoa Kepada Allah Subhanallah Tuhan Yang Maha Kuasa Agar Selalu Diberikan Perlindungan Terhadap Segala Musibah Yang Saat Ini Melanda Kita Semoga Masalah Wabah COVID-19 Ini Cepat Berlalu Demikian Yang Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan